Pemirsa Program Pendaftaran Tadah Sistematis Legap atau PTSL merupakan salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tada secara gratis. BPN Tanjung Parat diberi target 3.417 PTSL. Sertifikat memiliki fungsi cukup penting bagi para pemilik tada. Setelah mempermudah masyarakat dalam memperoleh sertifikat, tujuan program PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselit sihat di kemudian hari. Kepala Badan Pertandahan Nasional BPN Tanjung Parat, Idian Huspita mengatakan, untuk Tanjung Parat, pelaksanaan program PTSL berjalan dekat baik. Ada pencapaian realisasinya untuk tahun 2024 mencapai 1.054 PTSL. Sementara untuk tahun ini, target program PTSL di Tanjung Parat mencapai 3.417 lebih bidang tada dan diharapkan dapat dicapai 100 persen. Program Gerakan Sinergi Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR PPN di Tanjung Parat terdapat di sejumlah kelurahan dan kejabatan yang ada di Tanjung Parat. Bahkan pada tahun 2024 ini, ia optimis target program PTSL akan tercapai sesuai yang diharapkan. Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, luasannya pada tahun anggaran 2024 ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jambung Barat mendapat target kegiatan pendaptaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sebanyak 3.417 bidang. pada saat ini sedang berproses dan kami berupaya untuk dapat menyelesaikan pada waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penerbitan sertifikat. Kemudian pada tahun ini, pada tahun 2024 ini juga dilaksanakan sertifikat predistribusi tanah sebanyak 1.000 bidang. Dari 1.000 bidang target, 740 bidang akan diterbitkan sertifikat hamilinya. Sudah siap diterbitkan sertifikat hamilinya. Kemudian dapat kami informasikan target PTSL sebanyak 3.417 tadi, sudah terbit nomor HSM sebanyak 1.054. Jambung Jambung Barat, Kabupaten Tanjung Jambung Barat tetap optimis kita upayakan belum sampai berakhir tahun anggaran sudah dapat diselesaikan. Selain program PTSL yang dicandangkan oleh ATR PPN, berbagai aset tadah pemerintah Kabupaten Tanjung Barat juga terus direalisasikan. Karena ini juga menjadi atensi BPN Tanjung Barat. Bahkan IDIAN juga mengimpul masyarakat yang ingin membuat sertifikat dapat segera datang ke kantor BPN dengan catatan berkas lengkap ketika ingin mengajukan SHL. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.